Terima kasih telah menonton Ini tidak memiliki kesan dramatis, melainkan kesan wajar. Biasanya, teknik ini banyak digunakan ketika wawancara atau profil show. Teknik tersebut dipahami sebagai standar pengambilan gambar dalam ketinggian relatif sedap. Kurang lebih sejajar dengan tinggi kameraman. Maka, gambar yang dihasilkan datar dan cenderung monoton bila dieksekusi tanpa variasi lain. Berikut ini contoh pengambilan gambarnya. High Angle Merupakan sudut pengambilan gambar tepat di atas objek, sehingga tampak terekspose dari bagian atas. Posisi kamera lebih tinggi di atas mata objek yang akan diambil. Sehingga kamera harus ditilp down untuk mengambil objeknya. Teknik ini hampir sama dengan bird eye view. Tetapi, secara sederhana, perbedaan dari kedua teknik ini terletak pada point of view atau sudut pandang kamera. Namun lebih sederhana hasilnya dibandingkan bird eye view. Berikut ini contoh pengambilan gambarnya. Lewang Merupakan teknik pengambilan gambar dari bawah objek. Kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang ini adalah keagungan, kekuasaan, kuat, dominan, dan dinamis. Berikut ini contoh pengambilan gambarnya. Panik Merupakan teknik pengambilan gambar 180 derajat dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya. Teknik ini menampilkan kesan urutan objek secara rapi. Berikut ini contoh pengambilan gambarnya. Trackshot Merupakan teknik pengambilan gambar yang mengikuti suatu objek yang ada di dalam video. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah mata penonton di bawah ikut terlibat dalam sebuah peristiwa film. Berikut ini contoh pengambilan gambarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!